Pemirsa atap ruang kelas 5 SD Negeri Dua Dayaan Badekan Ponrogo Amrol atap ruang kelas Amrol yang diakibatkan termakan usia sejak 1998 sama sekali belum ada rehabilitasi bangunan Seperti inilah kondisi ruang kelas 5 SD Negeri Dua Dayaan Kecamatan Badekan Ponrogo Atap ruang kelas tersebut Amrol sejak 2 Mei 2022 Sudah 2 minggu para siswa kelas 5 belajar di ruang perpustakaan Menurut Seroso, Kepala SD Negeri Dua Dayaan perbaikan atap sudah ia ajukan sejak tahun 2021 namun hingga sekarang belum ada perbaikan sejak tahun 1998 Akhirnya ruang ini saya kosongkan karena posisinya sudah hampir kelihatan agak atap atau lapor ini agak rendong gitu loh Akhirnya ruang saya kosongkan, anak-anak saya pindah ke repus Setelah saya pindah kejadian tanggal 2 Kamis 2 Juni kemarin sore Mungkin hujan, ini jatuh Alhamdulillah anak-anak beradaan kosong, ini kan sore ada orang aman semua, meja kursi pun sudah saya pindahkan ke repus sehingga yuk udah enggak ada, enggak ada, rusakan udah Ini yang waktu pas berapa pak? Kelas lima Kelas lima Itu kerusakan sudah mulai tahun seberat? Masalah kerusakan sudah enggak, masalah kerusakan sudah lama mulai dari kelas-kelas sini Sudah lama Sudah kapan itu pak? Enggak Saya mengajukan tahun kemarin Tahun kemarin, tahun kemarin saya ajukan proposal untuk merehab kelas-kelas dan sama WC itu Ruang kantor, ruang kantor, ruang kepala sekolah, ruang guru Ruang kelas 4 dan 5 Ini sudah perlu diperhatikan gitu loh intinya Masalah biaya dan sebagainya saya enggak tahu Sulawesok menambahkan selain ruang kelas 5 Ada juga ruang kelas 6, ruang guru, ruang kepala sekolah, dan kamar mandi Yang bagian atapnya sudah membahayakan Ega Patria, JTV, Ponroko Berita, JTV, Ponroko